Pendekar Baja Jilid 33. Tidak kepalang gusar koelokong atas ketidakbecusan anak buahnya, damperatnya, dia belum lagi menggunakan senjata rahasianya dan kalian sudah lari lebih dulu. Sungguh berengsek. Kalian masih ada muka menemuiku lagi? Lelaki itu menyembah dengan takut, bila senjata rahasianya sampai digunakan, mungkin hamba tidak mampu menghadapong ya lagi dengan hidup. Kentut busuk, omong kosong bentak koelokong. Senjata rahasianya bernama Sao Hun Sin Ciam. Karena kesaktian senjata itu, biarpun hamba bersembunyi dimanapun sukar menghindarinya. Sao Hun Sin Ciam. Dari mana kau tahu? Dia sendiri yang bilang dan hamba mendengarnya sendiri. Dia yang bilang sendiri dan kalian percaya begitu saja? Rasanya mau tak mau hamba harus percaya. Sebab apa? Masa tidak tahu Sim Long sengaja menggertak kalian? Di dunia ini mana ada senjata semacam itu? Lelaki itu menyembah dengan takut, jika orang lain yang bilang begitu tentu hamba takkan percaya, tapi Sim. Sim Long yang bilang. Dan kalian lantas percaya dan ketakutan. Hamba, hamba memang rada, rada takut. Merah pada muka koelokong saking kusarnya, dengesnya, hektometer, bagus. Sim Long, hanya beberapa patah kata saja dapat kau gertak lari anak buahku yang kupasang di sana. Tapi kau pun jangan harap dapat lolos. Ia memandang alat ukur waktu di atas meja, lalu berucap pula, hektometer, boleh coba kau langkai dulu perangkap terakhir yang kupasang di luar taman hiburan ini, 180 busur keras sedang menantikan kedatanganmu. Waktu itu rombongan Sim Long sedang menyusuri hutan. Segera kita dapat lolos keluar hutan ini, mari lekas, kata Jit-Jit sambil menarik tangan Sim Long. Ong Ling Hoa menyengir, katanya, setelah keluar dari hutan ini juga belum tentu dapat kabur, tapi toh lebih baik daripada berdiam di dalam hutan. Menurut perhitungan waktu, rasanya kita memang bisa lari keluar hutan ini. Tidak, kita tidak boleh keluar dari sini, kata Sim Long tiba-tiba. Tidak keluar dari sini? Memangnya malah tinggal di sini, tanya Ong Ling Hoa dengan kening bekernyit. Ya, terpaksa kita bersembunyi di sini. Sebab apa, tanya Ling Hoa. Masa engkau tidak dapat menyelami dalil ini? Jika hal ini juga ada dalilnya, maka di dunia ini kurasa akan terlalu banyak dalil, jengk Ling Hoa. Melepas harimau sangat gampang, menangkap harimau terlalu sulit, kata Sim Long. Apabila Koei Lok Ong tidak memperhitungkan dengan baik kita pasti sukar lolos dari sini, mana mau dia membiarkan kita pergi begitu saja? Huh, kukira ini cuma omong kosong belaka, sedikitnya sudah berpuluh kali kau katakan hal ini, jengk Ling Hoa. Sim Long tidak menghiraukannya, katanya pula, bahwa orang ini dapat mencapai sukses sebesar ini, tentu setiap tindak tanduknya sangat cermat. Biarpun dia tahu tenaga kita tidak tahan tetap juga takkan membiarkan kita lolos keluar dari sini. Jika dia sudah memandang kita sebagai satu-satunya musuh tangguh, tentu tindak tanduknya takkan gegabah, bicara sampai di sini nada Ong Ling Hoa tidak mengandung ejekan lagi, serunya mendadak. Ya, betul, tentu dia takkan membiarkan kita keluar dari hutan ini, dia pasti sudah mengatur perangkap lain. Benar, di luar hutan tentu sudah terpasang perangkap maut, kata Sim Long. Jika kita tidak dapat keluar dari hutan ini akan lain urusannya, tapi begitu kita muncul keluar, mungkin. Wah, lantas bagaimana baiknya selajit-jit? Apakah kita manda terkurung begitu saja di sini? Jiwa kita sekarang memang berbahaya, paling baik kita mencari tempat sembunyi yang aman di sini, sesudah malam tiba baru kita berdaya melarikan diri, ujar Sim Long. Tapi di hutan seperti ini, mana ada tempat sembunyi yang aman, ujar Ling Hoa. Him Miao Ji lantas menyambung juga, saat ini di tengah hutan mungkin penuh jebakan, setiap tempat mungkin ada perangkap, kemana dapat kita temukan tempat sembunyi yang baik. Sim Long tertawa, dengan sendirinya sudah ku perhitungkan ada tempat yang aman di tengah hutan ini, sebab itulah sengaja ku gertak lari para pengintai tadi, supaya mereka tidak tahu ke arah mana kita pergi. Meski kawanan pengintai tadi sudah lari kau gertak, bukan mustahil di depan sana masih ada pos penjagaan gelap, ujar Ling Hoa. Kita justru tidak maju ke depan lagi melainkan mundur kembali ke arah semula, kata Sim Long. Jalan yang kita lalui tadi kini tentu sudah bersih dari pos pengintai, sebab Kuai Lokong tentu tidak menyangka kita dapat mundur kembali ke sana. Tapi, tapi kita harus mundur ke mana tanya jit-jit. Ya, dimanakah tempat sembunyi yang aman di tengah hutan ini si kucing juga ragu. Pokoknya kalian ikut mundur saja bersamaku, nanti kalian akan tahu sendiri, kata Sim Long dengan tertawa. Ong Ling Hoa menghela nafas, semoga perhitunganmu tidak meleset, sebab sisa waktu kita sekarang tidak ada setengah jam lagi. Dengan tekun Kuai Lokong sedang mencelupkan sumpit pada cawan arak, lalu mencorat-corat di atas meja. Yang dilukis adalah peta taman hiburan ini, terdengar dia bergumam, Sim Long berada di sini. Dari pos pengintai ke-12 sampai pos ke-30, semua penjaganya telah digertak lari. Selanjutnya rombongannya pasti akan menuju ke depan lagi. Mendadak ia melemparkan sumpitnya dan berhitung, 31, 32, 33, apakah ketiga pos pengintai ini masih ada? Ada salah seorang lelaki menjawab dengan hormat. Mengapa sampai sekarang belum ada kabar beritanya Om Nekuai Lokong? Hamba juga tidak tahu, jawab orang itu. Pos pengintai di situ diatur oleh siapa bentak Kuai Lokong? Seorang pemuda berdandan ringkas melangkah ke depan, katanya sambil menghormat. Tecu yang mengaturnya. Pemuda ini kelihatan gagah perkasa, cermin pengaman di depan dadanya ada angka 3, jelas dia jago ketiga dari pasukan gerak cepat angin puyuh. Dan sekarang di luar sana masih ada berapa pos pengintai. Kecuali pos ke-5 sampai ke-12 sudah ditarik kembali, lalu sampai pos pengintai ke-30 sudah kabur digertak musuh, saat ini masih ada 14 tempat pengintai lagi. Kau atur di mana tanya Kuai Lokong? Semuanya tersebar di luar hutan, lapor jago ketiga itu. Bila mana rombongan Simlong hendak keluar dari hutan, kemanapun mereka pergi pasti akan melalui ke-14 pos penjagaan itu. Kau yakin bentak Kuai Lokong? Tecu sudah meneliti dan mengukur dengan cermat setiap pelosok taman ini, rasanya takkan keliru. Jika begitu, mengapa sampai saat ini belum lagi ada laporan susulan tanya Kuai Lokong? Padahal sisa waktu yang kuberikan tidak banyak lagi, tidak mungkin mereka berdiam di tempat semula tanpa bergerak, asal mereka maju lagi ke depan, seharusnya sudah datang laporan. Mungkin, mungkin mereka tidak sanggup berjalan lagi, ujar jago ketiga pasukan angin puyuh itu. Omong kosong bentak Kuai Lokong. Biarpun merangkak juga mereka akan berusaha kabur. Jangan-jangan Simlong telah berhasil membobol pos penjagaan kita. Mana mungkin teriak Kuai Lokong sebelum tiba waktunya, mana dia berani turun tangan lebih dulu. Sebab bila dia turun tangan tentu aku pun tidak terikat oleh janji waktu yang kuberikan itu, betapa besar nyalinya tentu juga tidak berani sembarangan turun tangan. Dengan menunduk jago ketiga itu mengiakan. Kenapa tidak lekas pergi mencari kabar bentak Kuai Lokong? Cepat orang itu mengiakan pula terus berlari pergi. Kuai Lokong memandang alat pengukur waktu dengan pasir yang tertaruh di depannya itu, katanya dengan gemas, Wahai Simlong, ingin kulihat dapat kau lari kemana? Betapapun aku tidak percaya engkau dapat lolos dari jaringanku kecuali mendadak engkau bisa terbang. Tidak lama kemudian, si jago ketiga tadi berlari datang lagi, meski sedapatnya ia berlagak tenang, namun sukar menutupi rasa gugupnya. Belum lagi orang mendekat Kuai Lokong sudah lantas bertanya, sesungguhnya apa yang terjadi? Lekas katakan. Dengan hormat jago ketiga itu melapor, Sim. Simlong tidak menuju ke depan, semua pos pengintai di garis luar sana tiada satupun yang melihat bayangannya. Apa? Dia tidak, tidak menuju ke depan? Memangnya dia tetap tinggal di tempat semula? Tecu juga sudah menyelidiki ke tempat itu, ternyata rombongan mereka pun tidak tinggal di situ. Habis kemana perginya mau tak mau berubah juga ilmu kakoai lokong. Dia, dia seperti menghilang. Bedebah menghilang katamu. Memangnya dia menguasai ilmu menghilang. Apa betul dia punya sayap dan dapat terbang? Hamba juga tidak percaya. Tapi meski hamba sudah memeriksa ke segala pelosok tetap tidak melihat bayangannya, dia benar-benar seperti mendadak menghilang dari muka bumi ini. Mustahil, mana bisa terjadi hal begini teriak kakoai lokong gusar. Tapi jelas dia. Tutup mulut, bedebah bentak kakoai lokong. Seketika orang itu menunduk dan tidak berani bicara lagi. Tiba-tiba salah seorang gadis di belakang kakoai lokong menyela, jika dia tidak menuju ke depan, apakah tidak mungkin dia mundur ke belakang? Mundur ke belakang gumam kakoai lokong. Memangnya dia mencari jalan buntu sendiri? Masa dia? Mendadak ia gebrak meja dan berteriak, Aha, betul. Dengan kecerdikan simlong itu, tentu dia tidak melanjutkan ke depan, maka dia sengaja menggertak lari para pengintai agar dia dapat mundur tanpa diketahui. Tapi mana dia berani? Dengan sendirinya sudah diperhitungkannya pos pengintai di bagian semula sudah ditarik, tentu dia memperhitungkan tidak kuduga dia akan mundur kembali ke arah semula. Ia mengebrak meja pula dan berteriak, berengsek, sungguh berengsek. Keparat ini memang setan, sudah puluhan tahun aku malang melintang, tapi tidak pernah ketemu lawan seliai dia sehingga aku salah hitung langkah ini. Tapi biarpun dia mundur kembali ke arah semula, memangnya dia akan mundur kemana kata si jago ketiga. Dengan sendirinya dia ingin mencari dulu suatu tempat sembunyi yang baik. Di hutan kita ini apakah mungkin dia bisa menemukan tempat sembunyi yang baik? Memang tidak mungkin dia dapat bersembunyi, biarpun dia masuk ke bawah tanah juga akan kusret dia keluar. Bila dia mampu tahan hidup sampai besok, anggaplah dia memang mahalihai. Mendadak ia tertawa latah, lalu berteriak, di mana nomor pertama? Seorang pemuda gagah segera tampil ke muka dan mengiakan dengan hormat. Kau bawan nomor sembilan dan nomor sepuluh dengan sembilan orang lagi coba mencari sekitar ting tuk kan, bila menemukan jejak rombongan simlong, sementara jangan mengganggu mereka, tapi beri kabar dengan bunga api atau panah berapi. Jago nomor satu pasukan angin puyuh itu mengiakan terus berlari pergi dengan sebelas orang anak buah. Nomor dua teriak kok ilok ong pula. Kau bawan nomor sebelas dan dua belas dengan sembilan anak buah yang lain menuju ke Siong Hiang Kuan, coba geledah tempat sekeliling situ, asal menemukan jejak. Gembong iblis ini sungguh berbakat seorang panglima perang, meski dalam keadaan gusar dia dapat mengatur siasat dengan rapi, hanya sebentar saja anak buahnya telah dibagi menjadi dua belas regu, setiap regu terdiri dari dua belas orang, dibaginya dua belas jurusan penyelidikan, dengan begitu hampir setiap jengkal hutan itu tidak terlolos dari pencarian mereka. Kedua belas regu itu adalah pemuda gagah perkasa yang sudah lama terlatih, begitu mendapat perintah serintah mereka berangkat dengan cepat tanpa membuang waktu percuma. Koei Lok Ong sendiri tetap menunggu di tempatnya untuk memimpin keadaan selanjutnya, jika ada berita segera dan menyusul ke tempat yang perlu bantuannya. Serupa laba-laba di pusat jaring yang dibuatnya, apalagi di luar hutan masih siap 180 orang pemanah, biarpun burung juga sukar melintasnya, sungguh rapat penjagaannya serupa jaring yang sukar dibobol. Wahai Simlong, sekarang ingin kulihat kalian dapat bersembunyi kemana? Koei Lok Ong tertawa senang. Di tengah suara tertawanya terdengar pula suara anjing menyalak, kiranya si nomor tiga dari pasukan angin puyuh membawa pula empat ekor anjing herder yang galak serupa singa lapar dan sedang berlari ke arah yang dilalui rombongan Simlong tadi. Hektometer, cukup dengan hidung beberapa ekor anjingku ini, coba dapatkah kalian bersembunyi seru Koei Lok Ong? Waktu itu rombongan Simlong sedang berjalan menyusur sungai. Mendadak Simlong menarik jit-jit dan melompat ke dalam sungai. Air sungai itu tidak dalam, hanya sebatas dengkul mereka saja. Setelah melompat lagi ke tengah sungai, Simlong berseru, turun ke sini, semuanya lekas. Tanpa pikir Miao Ji ikut melompat ke dalam sungai. Ong Ling Hoa hanya ragu sejenak, akhirnya ia mengangguk dan berpikir, kira kerja Simlong memang sangat cermat. Tapi jit-jit lantas menggerundel, jalan di darat cukup lapang, kenapa kita harus berlarian di dalam sungai? Kau tahu tempat yang kita lalui tadi tentu meninggalkan bau, manusia tidak dapat mencium bau ini, tapi sukar menghindari anjing pemburu yang hidungnya sudah terlatih. Sebab, itulah terpaksa kita jalan di dalam air untuk menghindari pencarian anjing pemburu. Setelah masuk air, biarpun ada bau juga ikut hanyut terbawa air. Ai, sungguh cermat ker pikirmu, ujar jit-jit. Segala apa selalu kau pikirkan dengan lengkap. Dilihatnya Simlong lagi melompat-lompat sambil mementak perlahan, kawanan hewan yang berendam di dalam sungai itu dihalaunya menuju ke depan. Hi, kau mau apa lagi? Tanya jit-jit heran. Simlong tersenyum, segera engkau akan paham. Betapapun takkan terduga oleh Koei Lok Ong bahwa kawanan hewan yang digunakannya untuk membuat keki kita sekarang menjadi alat pelarian bagi kita. Alat pelarian? Jit-jit menegas dengan heran. Apa maksudmu? Simlong tidak bicara lagi melainkan terus menghalau kawanan hewan ke daratan arah datangnya tadi, kuda lari paling cepat di depan, anjing menyusul di belakang, lalu kambing, kerbau, kawanan babi yang gemuk tertinggal di belakang. Mendadak Simlong menggendong jit-jit terus di bawah melompat ke sana, lebih dulu ia gunakan punggung babi sebagai batu loncatan, sekali lompat dicapainya punggung kerbau, dari punggung kerbau ia melayang lagi ke punggung kuda. Dengan sendirinya Miao Ji dan Ong Ling Hoa menirukan caranya, setelah mereka berada di atas kuda, jarak mereka dengan sungai sudah ada belasan tombak jauhnya. Setelah belasan tombak lagi jauhnya, Simlong melompat turun dan menghalau pergi kuda yang mereka tunggangi, dengan sendirinya kawanan hewan lain ikut lari jauh ke sana ikut kawanan kuda secara membabi buta. Sesungguhnya apa maksudmu ini tanya jit-jit? Setiba di tepi sungai, bau yang dapat dilacak anjing pemburu tentu akan terputus, dengan sendirinya mereka akan menduga kita telah melompat ke dalam sungai dan menyeberang, mereka pasti akan meneruskan pencarian kita keseberang, dengan demikian sukarlah bagi mereka untuk menemukan kita, tutur Simlong. Aha, betul, hanya engkau saja yang dapat menemukan akal sebagus ini seru jit-jit sambil berkeplok gembira. Tiba-tiba terlihat pepohonan di depan sana mulai jarang-jarang, cahaya rembulan kelihatan terang, ada bangunan rumah indah, suasana sunyi senyap. Hah, bukankah rumah ini tempat tinggal koailok ong seru miauji? Betul, kata Simlong. Masa kita akan, akan bersembunyi di rumah koailok ong malah? Memang begitulah tujuanku. Ah, apakah engkau tidak bergurau ujar miauji? Tidak, sama sekali tidak. Masih banyak tempat sembunyi di hutan, kenapa kita justru bersembunyi di sini? Sebab tempat inilah satu-satunya tempat sembunyi yang paling aman, kata Simlong. Tempat sembunyi yang aman? Miauji menegas. Masa, masa tempat ini kau katakan aman? Kan setiap saat koailok ong dapat pulang ke sini, lalu kita, dia pasti takkan pulang ke sini, seru Simlong. Sementara itu mereka sudah masuk ke rumah itu, terpaksa miauji ikut masuk, namun dia masih coba tanya lagi, dari mana kau tahu dia takkan pulang ke sini? Jika kita mendadak menghilang, apakah dia sempat pulang istirahat ke sini? Tutur Simlong. Saat ini mereka tentu sibuk mencari kita dengan lebih giat, jaringan mereka tentu lebih rapat daripada jaring laba-laba, koailok ong ibaratnya laba-laba yang menunggu di pusat jaringnya, begitu ada reaksi segera ia memburu ke tempat yang terjadi sesuatu. Dengan sendirinya anak buahnya juga akan ikut menuju ke sana, sebelum kita ditemukan tidak nanti dia mau pulang ke sini. Saat ini di tengah hutan kukira juga cuma rumah ini saja yang kosong. Tapi, tapi mereka, untuk sementara mereka juga takkan menggeledah ke sini, sebab dia juga tidak menyangka kita dapat bersembunyi di sini. Inilah titik lemah psikologi manusia. Tapi bila sampai terpikir oleh mereka ujar Miaoji, apabila semua tempat sudah mereka cari dan tetap tidak menemukan kita baru, tempat ini akan terpikir oleh mereka, kata Simlong. Untuk mencari rata seluruh hutan yang luas sedikitnya mereka membutuhkan waktu beberapa jam. Sebab itulah umpama akhirnya mereka menuju ke sini, hal itulah baru terjadi sedikitnya 3 jam kemudian. Jadi di sini sedikitnya kita mempunyai waktu aman selama 3 jam. Tapi, tapi ini pun terlalu berbahaya, ujar Miaoji. Betul, care ini memang juga rada berbahaya, tapi kita toh sukar mencari jalan lain, terpaksa harus menyerempet bahaya dan untung-untungan, betapapun care ini juga lebih aman. Ai, terkadang engkau sangat hati-hati melebih orang perempuan, sering juga engkau sangat berani, kata Miaoji. Dan inilah kehebatan Simlong yang ku kagumi, ujar Ling Hoa. Eh, kiranya ada juga kehebatan Simlong yang kau kagumi, akhirnya kau bicara juga sejujurnya, kata Jip-Jip dengan tertawa. Tiba-tiba Simlong berucap pula dengan tertawa, dengan bersembunyi di sini juga masih ada faedah lain. Faedah lain apa tanya si kucing? Saat ini di seluruh hutan ini mungkin cuma di dalam rumah ini saja tersedia makanan, jawab Simlong. Sebab Koei Lokong memang orang yang suka pada makan minum, bahkan barang makanannya pasti juga takkan beracun. Sembari bicara ia pun sibuk mencari kian kemari, dan ketika dia berdiri lagi, secara ajaib tangannya sudah memegang sebotol arak dan setalam daging kering atau diendeng. Hampir saja Jip-Jip bersorak gembira, ucapnya dengan tertawa, Ahah, Simlong, engkau memang hebat, sungguh engkau adalah orang paling menyenangkan di dunia ini. Di tengah hutan sana suasana sunyi senyap. Ada beratus orang sedang mencari jejak rombongan Simlong tanpa mengeluarkan suara, hanya terkadang terdengar suara anjing menggonggong. Sudah lebih satu jam Koei Lokong tidak bicara. Kalau dia tidak bicara, siapa lagi yang berani bersuara? Malam tambah gelap, suasana semakin tegang penuh diliputi hawa pembunuhan. Mendadak Koei Lokong menggebrak meja dan berteriak, goblok. Semuanya goblok. Beratus orang mencari empat orang dan tidak menemukannya, untuk apa menjadi orang? Selang satu jam pula, tiada seorang pun berani memandang wajah Koei Lokong lagi, air mukanya yang masam sungguh mengerikan. Pada saat itulah baru terlihat si nomor satu muncul dengan lesu, sebelas orang yang dipimpinnya mengintil di belakang dan tidak berani mendekat. Bagaimana, belum lagi kau temukan mereka bentak Koei Lokong? Si nomor satu menyembah, lapornya, tecu sudah menjelajahi setiap jengkal sekeliling tingkuan, tapi, tapi tetap tidak menemukan bayangan keparat sisim itu. Sungguh tak becus teriak Koei Lokong sambil mengebrak meja. Kepala si nomor satu menunduk rendah dan tidak berani berbangkit. Selang tak lama si nomor dua juga kembali dengan muka pucat. Bagaimana, juga gagal menemukan mereka tegur Koei Lokong. Tecu sudah mencari dan hampir. Sudahlah, tak perlu bicara lagi, bentak Koei Lokong dengan gusar. Semua tidak becus, tak berguna, hanya pandai gegares melulu. Tentu saja si nomor dua juga ketakutan sehingga gemar. Menyusul si nomor empat, nomor lima dan lain-lain juga kembali dengan tangan hampa, semuanya berlutut tanpa berani bersuara, sebab keterangan mereka toh sama saja, tidak menemukan bayangan simlong. Berulang-ulang Koei Lokong menggebrak meja dan memaki, tak becus. Yang terakhir ialah si nomor tiga yang kembali dengan anjing pemburunya, mukanya juga kelihatan kecut. Manusianya tidak becus, kawanan anjingmu tentu agak berguna, kata Koei Lokong. Cepat si nomor tiga memberi hormat dan melapor, tecu membawa mereka mengejar sampai di tepi sungai, tapi, ya, ku tahu, simlong lebih cerdik daripada kalian, tentu dia turun ke sungai. Si nomor tiga mengiakan. Tapi bagaimana dengan seberang sungai? Mereka kan mendarat juga di seberang bentak Koei Lokong. Tecu telah membawa si hitam dan si kuning ke seberang, sampai lama dilacak, namun tidak menemukan sesuatu kelainan bau yang mencurigakan, lapor si nomor tiga. Omong kosong, kentut busuk teriak Koei Lokong. Memangnya simlong bisa menghilang melalui air sungai. Si nomor tiga hanya menyembah saja berulang dan tidak berani menjawab. berdebah. Semua tidak becus dan perat Koei Lokong pula. Ratusan orang mencari empat orang dan tidak menemukannya, simlong bukan setan atau siluman, masa benar dapat menghilang begitu saja? Si nomor satu memberanikan diri bicara, Tecu sungguh sudah menggeledah setiap pelosok taman ini, biarpun sepotong batu permata yang hilang di taman juga Tecu yakin sanggup menemukannya. Jika begitu, mengapa simlong justru tidak dapat kalian temukan? Koei Lokong mendengus, lalu menyambung, apa bukan? Sampai di sini, sinar matanya gemerdeb dan ucapannya mendadak terhenti. Segera si nomor satu menukas, hanya tersisa sebuah tempat saja di taman ini yang belum dicari, yaitu tempat istirahat ongnya. Mendadak Koei Lokong melompat bangun sambil meraung, keparat, sudah kau pikirkan sejak tadi bukan? Dan kenapa tidak kau katakan? Tecu juga tidak menyangka si belong akan. Goblok, semprot Koei Lokong. Dengan sendirinya dia mencari tempat sembunyi yang tak terpikir oleh siapapun. Tolol, kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Nyata, dia tidak menyalahkan dirinya sendiri, sebaliknya marah kepada orang lain. Padahal dalam keadaan begitu, mana ada anak buahnya berani bicara selagi dia marah-marah. Tentu saja anak buahnya tidak berani membantah, terpaksasi nomor satu hanya menyembah saja dan minta ampun. Habis mau tunggu apalagi kalau tidak lekas mencari kesana bentak Koei Lokong. Dalam pada itu rombongan si melong sudah beristirahat lebih satu jam di tempat Koei Lokong itu. Mereka sudah teramat letih, tapi dalam keadaan demikian mana ada yang dapat tidur pulas. Walaupun begitu, setelah beristirahat, tenaga mereka sudah pulih tidak sedikit. Terlebih si melong, semangatnya kelihatan menyala serupa orang sudah kenyang tidur. Jit-jit mendekat dalam pangkuannya serupa seekor kucing kecil, sungguh kalau bisa dia tidak mau melepaskan diri dari dekapan si melong. Sebaliknya him Miaoji yang merasa tidak tenteram, akhirnya ia tanya, bagaimana, kapan kita akan menerjang keluar? Sabar dulu, tunggu lagi sebentar, ujar si melong dengan tersenyum. Terdengar suara anjing menggonggong yang ramai, tapi rasanya seperti di tempat yang sangat jauh. Aneh, kata Miaoji dengan gegetun, mereka ternyata benar tidak mencari ke sini. Hah, orang sebanyak itu ternyata tiada seorang pun ingat pada tempat ini. Hal ini disebabkan Kauai Lokong memang terlalu lihai, ujar si melong dengan tertawa. Jit-jit tertawa geli, katanya, orang sudah kau tipu, masih kau puji sebagai lihai. Kauai Lokong sesungguhnya dia memang bukan orang bodoh, sebab itulah setiap tindak tanduknya sehari-hari biasanya diputuskan dan harus dilaksanakan menurut perintahnya. Orang lain sama sekali tidak ada hak bicara sok menganggap dirinya orang maha pintar. Betul, dia memang seorang diktator, kata Jit-jit. Tapi sekali ini dia toh lengah juga, ujar si melong. Hal ini disebabkan tempat tinggal pribadinya, pada umumnya orang suka lina, terhadap segala sesuatu yang berada di sekelilingnya dan lebih memerhatikan hal-hal yang jauh letaknya dari dia. Semakin pintar dan cerdik seorang semakin begitu jalan pikirannya, sebab itulah orang yang maha pintar terkadang juga lupa pada hal-hal yang sepele, mungkin melupakan tempat dia taruh sepatunya. Engkau ternyata sangat memahami psikologi setiap macam orang, ujar Jit-jit. Terkadang aku sangat heran, engkau sendiri juga manusia, mengapa engkau jauh lebih paham daripada orang lain. Umumnya bila terjadi sesuatu keteledoran tentu akan diingatkan oleh pembantu atau anak buahnya, tutur si melong. Tapi kok ayu lokong sudah terbiasa main kuasa dan perintah, orang lain sama sekali tidak ada hak bicara di depannya. Ai, rasanya inginku pergi padanya dan memberitahukannya bahwa betapa pintarnya seorang saja tetap tidak lebih pintar daripada gabungan otak seratus orang, kata Jit-jit dengan gegetun. Setiap orang tentu tak terhindar daripada keteledoran, terkadang sedikit teledor saja sudah cukup fatal. Tapi, mengapa sampai sekarang tiada seorang pun menjemuk ke sini selah si kucing? Tanpa perintah kuei lokong, siapa yang berani sembarangan datang ke tempat tinggal pribadinya ucap si melong dengan tertawa? Aha, betul, seru si kucing. Soalnya dia terlalu lihai, maka membuat susah sendiri. Jika demikian, tampaknya seorang akan lebih baik jangan kelewat lihai. Di cara sampai di sini, keadaan di luar sekonyong-konyong berubah menjadi sunyi secara aneh. Tadi meski di luar juga sunyi, tapi toh ada suara desi rangin dan gemersi kerumput dan daun, ada juga suara gonggong anjing. Tapi sekarang keadaan sunyi senyap seperti kuburan. Malam sudah larut, cahaya rembulan menembus masuk melalui jendela dan menyinari wajah si melong. Air muka si melong agak berubah, ia melompat bangun dan berkata, sekarang segenap pelosok sudah dicari mereka, ku kira segera mereka akan mencari ke sini. Ayo, lekas kita berangkat. Serentak Jit-Jit dan Ong Ling Hoa ikut melompat bangun dan keluar. Sekilas pandang Hem Miao Ji melihat di atas meja ada alat diambilnya pensil dan ditulisnya delapan huruf besar di dinding yang putih bersih itu, bunyinya, atas pelayanan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih. Habis itu, rasanya dia belum puas, di sampingnya ditambahi lagi sebaris huruf kecil yang berbunyi, cuma sayang arak yang tersedia terlalu sedikit cahaya rembulan yang agak guram menyinari taman lebat yang sunyi. Di balik bayang pohon dan semak seakan-akan tersembunyi perangkap maut yang tidak kelihatan. Dengan nafas terengah perlahan Jit-Jit mendesis, saat ini kita hendak kemana? Sebentar bila ku katakan berangkat, segera Miao Ji dan Ong Kong Chu akan membawamu mengitar ke sebelah gardu kecil sana dan langsung menuju ke gua di belakang rumah berhala, cuma ingat, jangan terlalu dalam masuk ke dalam gua. Rumah berhala? Kelenteng malaikat bunga itu? Hah, gua itu, bukankah Kuai Lok Ong berada di sana? kata Jit-Jit terperanjat. Simlong tersenyum, betul. Bila mana Kuai Lok Ong mendadak ingat ada kemungkinan kita berada di sini, tentu dengan segera dia akan memburu kemari. Dia tentu sangat gelusar dan juga malu atas keteledoran sendiri, maka seluruh kekuatannya pasti akan dikerahkan ke sini dan tidak mungkin meninggalkan kekuatan induk di sana, sebab itulah. Ia berhenti sejenak, lalu menyambung, umpama di sana ada penjaga, dengan kekuatan kalian bertiga tetap mampu menghadapi mereka, jarak gua itu dari sini agak jauh, Andaikan timbul suara ribut waktu kalian turun tangan tentu tak terdengar dari sini. Tapi tempat lain, tempat lain tidak lebih baik daripada gua itu, selasimlong. Pertama tempat itu lebih terpencil, juga lebih banyak tempat yang dapat dibuat sembunyi. Ya, betul juga, kata Jit-Jit setelah berpikir. Kedua, gua itu sudah terletak di luar lingkungan hutan ini, jalan lolos juga lebih banyak, di tengah malam gelap setiap saat kita dapat mencari kesempatan untuk menerjang keluar. Jit-Jit dan Miaoji sama membenarkan. Dan ketiga, Koei Lokong adalah orang pintar dan sukar dibandingi orang biasa, meski dia mengerahkan kekuatan induknya ke sini, terhadap tempat lain tentu juga tidak diabaikan begitu saja, demikian tutur simlong pula. Maka menurut perkiraanku, tentu dia telah membagi anak buahnya menjadi 10 sampai 15 regu, sedikitnya separuh di antaranya akan dikerahkan ke sini dan separuh yang lain akan dipencarkan berbentuk kipas untuk mencari di seluruh hutan dan saling kontak dengan bunga api atau panah bersuara. Sebab itulah kecuali gua rahasia balik rumah berhala itu, setiap tempat di hutan ini penuh bahaya. Sekali ini sampai Ong Ling Hoa juga manggut-manggut, katanya, Ya, betul, keteledoran Koei Lokong tadi adalah tempat tinggalnya sendiri, sekarang tempat yang kurang diperhatikan pastilah gua di balik rumah berhala itu. Miaoji mengangguk, katanya, Betul, jika aku menjadi Koei Lokong, tentu juga tidak memerhatikan gua di belakang rumah berhala itu, sebab ia sendiri baru saja meninggalkan tempat itu. Saat ini justru kita menggunakan kelemahan psikologis Koei Lokong ini, dengan demikian barulah kita ada harapan untuk menang, kata Simlong. Sejak tadi jit-jit diam saja, kini mendadak ikut bicara, tapi bila, bila meleset perhitunganmu, lalu bagaimana? Pertarungan ini jelas akan menentukan mati hidup kita, tentu juga kita mempertaruhkan nyawa kita pada gebrakan terakhir ini ujar Simlong. Ia menengadah dan menghela nafas, lalu menyambung, sebab itulah kita mempertaruhkan mati hidup ini, sungguh pertaruhan paling besar yang pernah terjadi. Habis berkata, semua orang lantas terdiam, perasaan semua orang sama tertekan, Miao Ji menengadah dan memandang langit, gumamnya, mempertaruhkan mati dan hidup, berjudi dengan nyawa. Memang benar pertaruhan besar. Wahai Simlong, semoga perhitunganmu tidak meleset, sebab pertaruhan ini tidak cuma menyangkut jiwamu saja, melainkan jiwa kami bertiga juga ikut dipertaruhkan padamu, sambung Ong Ling Hoa. Simlong tersenyum getir, katanya, ku harap kalian jangan bertaruh dengan nyawa sendiri, melainkan cuma, maksudmu supaya kami bertiga pergi ke gua itu selah jit-jit mendadak. Betul, kalian bertiga. Habis engkau sendiri tanya jit-jit, ku tinggal di sini. Hah, engkau tinggal di sini? Sebab apa? Tanya jit-jit khawatir. Jika kita pergi semua, segera anjing pemburu itu akan menyusul tiba, sebab itulah aku harus tinggal di sini untuk memancing kawanan anjing itu, dan kalian dapat menunggu ku di sana dengan aman. Jit-jit tetap khawatir, katanya, tapi kekuatan mereka sudah, sudah dikerahkan ke sini, juga ke Ilok Ong sedemikian lihainya, bila engkau tinggal sendirian di sini, apakah tidak berbahaya? Meski berbahaya, terpaksa harus kulakukan, kata Simlong. Jit-jit terus merangkulnya, katanya dengan gemetar, tidak, jangan, tak boleh kau tinggal sendirian di sini. Sekali-kali tidak boleh. Ai, jangan seperti anak kecil, jit-jit, ucap Simlong lembut. Tunggu saja di sana. Ti, tidak, tidak. Jit-jit menghentak kaki, air mata pun bercucuran. Ia menatap Simlong seperti mohon dikasihani, oh, ku mohon dengan sangat, paling tidak biarlah ku iringimu di sini. Perlahan Simlong membelai rambutnya, ucapnya lembut, kau tinggal di sini hanya akan menambah bahayaku saja, apakah kau ingin menambah bahayaku? Tapi, tapi bila, air mata jit-jit berderai dan tidak sanggup melanjutkan. Jika aku mengalami sesuatu bahaya, kan lebih baik daripada empat orang mati seluruhnya, ujar Simlong. Ku tinggal di sini, dengan demikian barulah kita ada harapan untuk hidup, kalau tidak, mungkin. Bila engkau mengalami sesuatu, aku, aku, jangan khawatir, aku takkan mati, di dunia ini tak ada orang yang dapat membunuhku semudah ini, ujar Simlong dengan tertawa. Sekalipun kau ilok on juga tidak, engkau harus percaya padaku. Jit-jit memandannya lekat-lekat, sampai lama barulah ia berucap pula dengan sedih, ku percaya padamu, engkau takkan mati, demi membela diriku juga engkau tidak boleh mati. Niaoji mengucek matu dan menyengir, mengapa di dunia ini selalu terjadi hal-hal yang membuat orang mengucurkan air mata, mengapa? Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara gemersik perlahan dari kejauhan. SSST, lekas berangkat besi Simlong. Jit-jit masih ingin memeluknya, tapi Simlong segera mendorongnya pergi, Niaoji lantas menarik si Nona, bersama Ong Ling Hoa mereka terus berlari ke arah gardu kecil itu. Di bawah remang cahaya rembulan Jit-jit masih menoleh dan memandang Simlong dengan rasa berat, dalam kegelapan mendadak muncul bayangan orang banyak, setiap orang berjalan dengan perlahan dan ringan tanpa menerbitkan suara sedikitpun. Cuma lantaran jumlah orangnya terlalu banyak, betapapun, tetap menimbulkan suara gemersik perlahan. Simlong serupa kucing saja bersembunyi di tempat gelap dan mengamati segala sesuatu dengan tenang. Berpuluh sosok bayangan orang segera terpencar setiba di depan rumah ini sehingga rumah yang tidak terlampau besar ini terkepung rapat. Orang-orang ini sama bersenjata yang disembunyikan di belakang tubuh seakan-akan khawatir cahaya golok akan mengejutkan orang di dalam rumah, setiap orang itu sama bergerak dengan enteng dan gesit. Anak buah Koei Lokong memang jago pilihan semua, diam-diam Simlong membatin. Dalam pada itu dilihatnya 30-40 orang membanjir tiba pula, semuanya membawa busur dan panah, mereka pun mengepung rumah ini. Berpuluh orang yang datang belakangan ini jelas lebih rendah kungfunya, sebab langkah mereka telah menimbulkan suara gemeresak, cuma sekarang rumah kecil ini sudah terkepung seluruhnya, agaknya mereka tidak khawatir lagi akan diketahui musuh. Diam-diam Simlong berpikir pula, Koei Lokong benar-benar luar biasa, dalam keadaan demikian dia masih dapat mengatur siasat dengan teratur tanpa kacau sedikitpun. Jika setiba di sini dia terus menerjang masuk begitu saja akan terlihat kecerobohannya. Nyatanya anak buahnya semua bertindak dengan tenang. Dan baru sekarang dilihatnya Koei Lokong muncul. Metu Koei Lokong serupa gemerdiat batu permata dalam kegelapan, meski dia cuma berdiri tenang di sana, namun sikapnya yang gagah berwibawa itu sudah cukup membuat kederorang. Sekonyong-konyong ia memberi tanda, ratusan anak buahnya serentak bertiarap. Lalu Koei Lokong berteriak, Simlong, ayolah keluar sekarang, kalian sudah terkepung rapat dan jangan harap akan lolos dari sini. Pada hakikatnya di dalam ruang tidak ada orang, dengan sendirinya tidak ada sesuatu suara jawaban. Dengan suara bengis Koei Lokong berkata pula, Wahai Simlong, kuhormati engkau sebagai seorang kesatia, sebab itulah kubiarkan kau keluar sendiri, memangnya engkau tidak tahu diri dan mintaku turun tangan? Tentu saja tetap tiada suara jawaban. Baik, teriak Koei Lokong, jika begitu. Ia memberi tanda, serentak berpuluh obor dinyalakan, keadaan menjadi terang-benerang. Di tengah gemerdiatnya cahaya api, lebih 20 orang lain segera menyerbu maju. Belang, ada yang mendobrak pintu, ada yang menerjang jendela. Setelah rombongan orang itu menyerbu ke dalam rumah, segera ada yang berteriak, Hah, Simlong tidak berada di sini. Air muka Koei Lokong berubah, tanpa kelihatan dia bergerak, tahu-tahu ia melayang masuk di tengah kerumunan orang banyak. Diam-diam Simlong memuji ginkang orang yang tinggi. Geledah seluruh rumah ini dengan bengis Koei Lokong memberi perintah. Lalu ia memberi tanda tepukan tangan. Seorang kekar lantas bersuit, menyusul dalam kegelapan sana lantas bergemas suara anjing menyalak. Simlong menarik napas panjang, diam-diam disiapkan belasan biji matu uang. Tertampak si jago nomor tiga pasukan angin puyuh berlari datang dengan membawa empat ekor anjing buas. Keempat anjing ini adalah jenis herder, tampangnya buas, suaranya galak, serupa empat ekor singa lapar saja mereka meraung-raung. Kedelapan biji mati mereka serupa delapan lentera dalam kegelapan. Mendadak Simlong menyambitkan senjata metu uang yang digenggamnya. Kontan kedelapan lentera itu padam seluruhnya. Rupanya biji mati mereka telah buta semua tertimpuk oleh metu uang yang dihamburkan Simlong. Keruan kawanan anjing itu sama meraung kesakitan dan juga kalap, si nomor tiga tidak mampu menguasainya lagi, keempat ekor anjing buas yang sudah buta itu lantas menubruk serabutan serupa harimau gila, dengan ngawur setiap apa yang tertubruk segera digigitnya. Hanya sekejap saja sudah dua orang tergigit lehernya dan binasa. Tentu saja keadaan menjadi kacau. Namun Koei Lokong tetap tenang saja, bentaknya, bunuh anjing dan kejar musuh. Berpuluh golok sering tak bekerja, kawanan anjing lantas menggeletak menjadi bangkai. Dalam pada itu Simlong sudah melayan jauh ke sana, disangkanya musuh sukar mengejarnya lagi. Waktu ia menoleh, mendadak di ketawi tidak jauh di belakangnya ada sepasang metu yang mencorong. Ternyata Koei Lokong sendiri yang mengejar tiba. Di tengah taman segera bergema suara suitan di sana sini dan sahut menyaut. Sembari mengejar Koei Lokong terus-menerus bersuit untuk memberi tanda kepada anak buahnya. Yang sudah siap di sekeliling, ia mengejar sampai di mana, dengan sendirinya Simlong juga berada di situ. Simlong menyadari telah terjeblos dalam kepungan dan setiap saat bisa muncul pengadang. Dia tidak takut kepada pengadang yang akan muncul, tapi di jari terhadap Koei Lokong yang masih terus mengejar dari belakang. Ia tahu tenaga sendiri terlalu banyak susut, dalam keadaan demikian hanya ada jalan kematian baginya bila bergebrak dengan Koei Lokong. Apalagi sekarang jelas ia tidak dapat lolos ke luar hutan ini, barisan pemanah yang berjaga di luar hutan tidak mungkin dapat ditahan oleh tubuh yang terdiri dari darah daging. Keadaan semakin gawat. Simlong sudah mandi keringat. Haha, hendak lari ke mana, Simlong seru Koei Lokong dengan tertawa. Kenapa tidak berhenti saja dan marilah kita bertempur menentukan mati dan hidup. Ia menantang, sebab sudah diperhitungkannya saat ini Simlong pasti bukan tandingannya di tempat lain. Jit-jit bersama Ong Ling Hoa dan Hem Miao Ji sudah tiba di gua itu dengan selamat. Tertampak ada empat lima anak darah sedang membersihkan meja di situ. Terdengar seorang di antaranya sedang berkata dengan tertawa, Wah, hari ini Ong Ling Hoa benar-benar marah besar, selama ini belum pernah kulihat beliau marah sehebat ini. Tampaknya bocah Simlong itu memang boleh juga. Seorang lagi menanggapi, memang betul, bahkan baru sekarang Ong Ling Hoa merasa terjungkal di tangan lawan. Padahal bocah itu kelihatan lemah lembut, tak tersangka dia seorang tokoh seliai itu. Menurut pendapat kalian, dapatkah dia melarikan diri malam ini ujar seorang lagi yang bermuka bulat? Betapa tinggi kepandainya toh seorang sukar melawan orang banyak, kata gadis pertama tadi. Kukira dia tak dapat lolos. Kalian mungkin tidak kenal ilmu silat Ong Ya, aku sendiri pernah menyaksikannya. Wah, kung fu Ong Ya sungguh sangat mengejutkan. Ai, usia Simlong masih muda, jika dia mati begitu saja, rasanya sangat sayang, ujar gadis kedua tadi. Gadis pertama tertawa ngikik, hihi, tampaknya kau jatuh hati kepadanya. Pemuda cakap serupa Simlong itu, siapa yang tidak suka padanya kata Simuka Bulat. Diam-diam jit-jit geregetan karena kawanan budak itu berani menaksir kekasihnya. Kita terjang ke sana tanya Miao Ji dengan suara tertahan. Apakah perlu padamkan dulu lampunya? Jit-jit juga bertanya. Nanti dulu, ujar Ling Hoa. Mereka berlima, jika sekaligus tak dapat kita binasakan semua, asal seorang saja menyiarkan tanda bahaya, tentu kita bisa runyam. Wah, lantas bagai, bagaimana baiknya keluh jit-jit. Kalian menunggu di sini dan jangan sembelarangan bergerak, biar ku dekati mereka dulu, kata Ling Hoa sesudah berpikir. Dilihatnya si Muka Bulat sedang mengangkat sisa arak yang tidak habis diminum kuei lokong, katanya dengan tertawa, Wahai Simlong, lebih dulu ku hormatimu secawan, semoga kau mati. Eh, bukankah kau suka padanya? Kenapa kau doakan dia mati? Malah tanya seorang kawannya. Umpama dia tidak mati, kita kan juga tidak akan kebahagian untuk menyukai dia, biarkan saja dia mati dan habis perkara, supaya tiada seorang pun dapat memiliki dia. A'i, keji benar hatimu, ujar kawannya dengan tertawa. Hati orang perempuan memang belum lanjut ucapan si Muka Bulat, tahu-tahu Ong Ling Hoa sudah mendekati dan menegurnya dengan tertawa, meski mulutmu bicara keji, tapi hatimu sangat baik, betul tidak? Kawanan gadis itu sama terkejut, seperti mau menjerit, tapi demi melihat sikap Ong Ling Hoa yang ramah-tamah dengan wajah tersenyum simpul, rasa kaget dan takut mereka menjadi berkurang. Apalagi terlihat Ong Ling Hoa juga seorang pemuda cakap, maka mereka tidak takut lagi, sebaliknya memandannya dengan terkesima. Si Muka Bulat menatap Ling Hoa dengan kerlingan genit, omelnya, huh, kau berani datang ke sini, apakah engkau tidak takut mati? Ia sengaja berlagak-galak, tapi sedikit pun tidak menakutkan. Dengan suara halus Ling Hoa menjawab, jika aku dapat mati di tangan para nona yang putih halus, mati pun kurelah. Hektometer, kau kira karena gagah dan cakap, lantas kami tidak tega membunuhmu semprot gadis satunya lagi. Sebenarnya aku tidak berani datang kemari, tapi melihat para nona secantik bidadari, sungguh aku tidak, tidak tahan. Apalagi aku memang juga menghadapi jalan buntung, kalau bisa mati di tangan para nona tentu akan lebih baik daripada mati di bawah tangan orang lain. Nah, boleh nona turun tangan membunuhku sekarang. Sembari bicara Ling Hoa melangkah lebih dekat lagi. Gadis yang mengancam itu tertawa ngikik, hihi, coba betapa kasihan kera bicaranya. Diam-diam him Miaoji yang bersembunyi di kejauhan itu menggeleng kepala, katanya, Kerong Ling Hoa menghadapi anak perempuan memang boleh juga dengan sendirinya ia tahu anak-anak perempuan ini diawasi dengan keras oleh Koei Lokong, biasanya tidak dapat bergerak dengan bebas, maka bila Koei Lokong tidak berada di sini, dengan sendirinya mereka ingin mengumbar. Wah, tampaknya engkau sangat memahami perasaan orang perempuan, ujar Miaoji. Aku sendirikan juga orang perempuan sahut jit-jit tertawa. Dalam pada itu kelihatan Ong Ling Hoa lagi berlagak mohon kasihan dan berkata, Ku tahu kebaikan hati para nona dan tentu tidak tega turun tangan pada orang yang pantas. Dikasihani. Tapi bila nona-nona tidak membunuhku, ku kira kalian akan termlit dan bikin susah sendiri. Ai, tampaknya engkau sangat pandai memikirkan perasaan orang lain, kata gadis itu dengan menyesal. Cuma sayang, nona tidak perlu memberi penjelasan, aku cukup mengetahui kedudukan para nona yang serba sulit, ujar Ling Hoa. Aku memang tidak dapat lari keluar dan akan mati di sini, mana boleh ku bikin susah lagi para nona. Cuma sebelum, sebelum ku mati, ingin ku mohon sesuatu kepada para nona. Katakan saja, urusan apapun, tentu ku terima, sahut si muka bulat. Habis berucap, mendadak mukanya menjadi merah. Methoong Ling Hoa memandang, dalam hati tertawa, ucapnya kemudian, Aku cuma berharap para nona sudi mengiringiku minum secawan arak, habis itu mati pun ku rela. Mendengar harapan ong Ling Hoa hanya ingin minum secawan arak saja, kawanan gadis itu seperti merasa kecewa, si muka bulat menggigit bibir, katanya, Hanya itu saja keinginanmu. Melulu ini saja sudah cukup puas bagiku, mana ku berani memohon urusan lain, jawab Ling Hoa dengan pedih. Huh, menakut, on melesi muka bulat. Ong Ling Hoa berlagak tidak paham, tanyanya, apakah nona tidak terima permintaanku? Si muka bulat menggigit bibir dan memandangnya dengan tertawa, katanya, Kau tahu tadi bila kau minta hal lain tentu kami juga akan menerima dengan baik. Ong Ling Hoa pura-pura terkesiap, ucapnya dengan tergegap, Aku, aku, sekarang. Sekarang sudah terlambat, tolol, on melesi muka bulat sambil mencubit pipi Ling Hoa. Nah, tuangkan arak saja. Kawanan gadis itu lantas tertawa cekika-cekikik memandangi Ong Ling Hoa yang kelihatan lesu dan menuangkan arak bagi mereka. Segera si muka bulat mendahului mengangkat cawan, tiba-tiba katanya dengan tertawa genit, Jangan sedih, sehabis minum arak ini, bisa jadi masih ada kesempatan bagaimu. Ling Hoa berlagak seperti kegirangan setengah mati sehingga arak dalam cawan yang dipegangnya tercecer membasai bajunya. Kawanan gadis itu tambah geli melihat kelakuannya, semuanya tertawa ngikik dan berolok-olok, Huh, penakut, tolol. Maka satu per satu pun menghabiskan cawan masing-masing. Ong Ling Hoa kelihatan terkesima dan bergumam, Semoga masih ada kesempatan, cuma sayang. Cuma sayang apa? Tanya si muka bulat. Sayang, sayang, sayang. Berturut Ling Hoa berucap sayang tiga kali dan sorot metu kawanan gadis yang genik itu mendadak sama berubah warna, Biji metu yang bening dengan hitam putih yang jelas itu mendadak berubah menjadi pucat kelabu. Mereka ingin menjerit, tapi tidak dapat bersuara lagi. Mereka ingin lari, namun tubuh lantas loboh terkulai. Ling Hoa memandangi mereka sambil menggeleng, Sayang, sayang, bila seorang lelaki terpaksa harus membunuh perempuan yang jatuh hati kepadanya, Sungguh kejadian yang sangat tidak menyenangkan. Waktu ia menoleh, tertampak Hem Miao Ji dan Chu Jit Jit telah muncul dari tempat sembunyinya, Dengan tertawa ia berkata, Apakah kalian tahu ada racun lain di dunia ini yang lebih cepat bekerjanya daripada racun yang kugunakan ini? Telah kubunuh mereka secara cepat, rasanya aku tidak terlalu berdosa kepada mereka. Miao Ji dan Jit Jit hanya saling pandang saja dan tidak memberi komentar. Selang sejenak, akhirnya Jit Jit berkata, Sudah waktunya Sim Long datang kemari. Ya, semoga dia lekas kemari, kalau tidak. Kalau tidak bagaimana potong Jit Jit sebelum lanjut ucapan Ling Hoa? Kalau tidak, terpaksa kita tidak dapat menunggu lagi, Jawab Ling Hoa sekata demi sekata. Omong kosong, sungguh manusia tidak punya perasaan, Jika tidak ada dia, dapatkah kau lari sampai di sini dan perat Jit Jit dengan gusar? Masa sekarang kau bilang takkan menunggu dia lagi? Hektometer, jika bukan dia, pada hakikatnya aku takkan jatuh dalam cengkeraman Pek Fifi, Terlebih takkan jatuh dalam cengkeraman Koei Lok Ong, Memangnya aku mesti berterima kasih padanya malah jengek Ling Hoa. Mengapa tidak kau katakan hal ini di depannya bentak Jit Jit? Karena aku tidak berani, puas dengus Ling Hoa pula. Hektometer, ku sangka engka sudah sedikit mempunyai pikiran manusia, Siapa tahu. Belum habis ucapan si kucing, Ong Ling Hoa telah menarik tangannya dan berkata, Miao Heng, coba kau pikirkan lagi, Jika kita tinggal lebih lama di sini tentu akan semakin berbahaya. Daripada kita mati konyol di sini, Kan lebih baik kita lari lebih dulu, Bisa selamat berapa orang pun lebih baik daripada mati seluruhnya. Kenapa, kenapa kau bicara demikian omel Jit Jit gemas? Kata-kata ini kan ucapan si mlong sendiri, Ujar Ling Hoa. Ku yakin dalam keadaan demikian si mlong pasti juga bertindak sama. Miao Ji, bagaimana? Aku tidak dapat meninggalkan si mlong, Sahut si kucing tegas. Pak I, kenapa kalian tidak mau berpikir dengan akal sehat ujar Ling Hoa dengan gegetun? Saat ini perhatian kuai lokong pasti seluruhnya ditumpulkan atas diri si mlong, Kesempatan ini dapat kita gunakan untuk lari dengan harapan sangat besar akan berhasil. Biji matanya berputar, Ia berkata pula dengan tertawa, Apalagi, bila si mlong tidak ditambahi beban kita bertiga, Ia sendiri pasti dapat lolos dari sini, Masakah kalian tidak percaya kepada kemampuannya ini? Ini, ini, si kucing menjadi ragu, Nyata hatinya rada tergerak oleh hurayan Ong Ling Hoa yang memang masuk di atal itu. Baik, kalian boleh berangkat sendiri, Mendadak jit-jit berkata sambil melotot. Dan kau tanya Ling Hoa. Si Nona menengadah dan menjawab ketus, Ku tunggu dia di sini. Jika selamanya dia tidak datang, Selamanya juga ku tunggu di sini. Tunggu sampai kapan? Sampai mati. Dan kau bagaimana? Ling Hoa berganti tanya kepada si kucing. Mereka adalah sepasang berpati, Apakah kau pun akan mengiringi kematiannya? Ku pergi bersamamu, Jawab Niaoji. Aha, inilah baru tindakan seorang lelaki sejati, Seru Ling Hoa sambil berkeplok. Jit-jit menjengek, Hektomeker, Engka sungguh sahabat yang setia kawan, Niaoji, Baru sekarang ku kenal siapa dirimu. Oh, si kucing melongong. Enyah, lekas enyah, Teriak jit-jit. Ling Hoa menyeringai, Katanya tiba-tiba, Dan kau pun mesti ikut enyah bersama kami. Sembari bicara serentak ia turun tangan, Secepat kilat ia tutup Hiato kelumpuhan cujit-jit. Dengan kungfunya yang tinggi, Mana jit-jit mampu mengelak di tempat lain, Simlong sedang berlari dengan cepat, Dirasakannya Koei Lokong yang mengejarnya sudah semakin dekat. Dengan beberapa kerudan gerak cepat tetap simlong tidak mampu melepaskan diri dari kejaran lawan. Mau tak mau dia harus mengakui gembong iblis ini memang mahalihai. Sekonyong-konyong cahaya senjata berkelebat di depan, Jalan lari simlong teradang. Tanpa pikir simlong turun tangan sambil membentak, Kena. Bentakan yang menggelegar itu membuat kaget pengadang di depannya dan lekas menghindar. Tau-tau simlong sudah menerobos lewat. Menyusul bayangan orang berkelebat datang pula dan muka setiap orang kena digampar dengan keras dan sama roboh terjungkal. Binatang, semua tidak becus terdengar suara bentakan Koei Lokong. Para pengadang itu lekas merangkak bangun dengan memegang muka yang bengap, Sementara itu bayangan simlong dan Koei Lokong sudah menghilang ke depan sana. Kedua sosok bayangan itu menghilang serupa setan iblis, Kawanan penjaga yang bersembunyi di tengah hutan itu hampir tidak dapat melihat wujud mereka, Tau-tau bayangan berkelebat hilang. Waktu itu simlong sendiri sudah mandi keringat, betapapun ia bukan manusia gemblengan baja, Akhirnya dia tentu juga akan meroboh tak tahan. Dalam keadaan demikian di lamana simlong ingin melepaskan diri dari kejaran Koei Lokong dan bergabung dengan cujip-jip bertiga, Jelas tidak mungkin terjadi. Sampai di sini, siapapun yang menghadapi keadaan demikian juga akan merasa putus asa. Namun simlong justru tidak, dalam kamu simlong sama sekali tidak terdapat istilah tidak mungkin. Di tengah hutan sekarang di mana-mana sudah ada cahaya api dan senjata, Teriakan dan bentakan Koei Lokong bertambah keras. Di depan ada sebuah tiang bendera yang menjulang tinggi melebih pucu pohon, Bendera yang berkibar tertiup pangin itu bertulisan Koei Hoatwin, Hutan atau Taman Maha Gembira, itulah lambang taman hiburan yang terkenal ini. Sekarang di pucuk tiang bendera yang terdapat tos pengintai itu ada seorang lelaki dengan memegang sebuah lentera merah, Ketimur simlong lari, lentera merah itu pun menunjuk ke timur, ke barat simlong menuju, Lentera merah juga menudin ke barat dan begitu seterusnya. Dengan sendirinya kepungan yang semakin rapat juga ikut bergerak menurut petunjuk lampu merah itu, Lingkaran kepungan makin lama makin cilt, tampaknya simlong akan terdesak hingga sukar lolos lagi. Hahaha terdengar Koei Lokong tertawa latah. Wahai simlong, masakah masih coba meronta dan berusaha lari lagi? Hah, sebelum melihat peti mati tidak mencucurkan air mata, memang begitulah watak pembawaanku, jawab simlong dengan tertawa. Di tengah gelap tertawanya mendadak ia melayang ke atas dan hinggap di pucuk pohon. Mungkin dia sudah gelisah sehingga kelabakan, tanpa pikir ia memperlihatkan wujudnya, keruan seketika dia menjadi sasaran panah. Karena hujan panah, terpaksa Koei Lokong sendiri harus berhenti mengejar. Pada saat itulah simlong lantas melompat lebih tinggi lagi, dengan daya pentadahan pohon ia melayang ke puncak tiang bendera yang bertalang itu. Keruan lelaki yang berada di talang bendera itu kaget, cepat kakinya menendang. Tapi secepat kilat simlong tangkap kaki orang terus dilemparkan ke samping, sambil menjerit ngeri orang itu terlempar jauh ke semak pohon sana. Dalam pada itu sebelah tangan simlong yang lain sempat meraih tepian talang tiang bendera, segera ia dapat melompat ke atas talang dan berdiri tegak di situ. Tiang bendera itu ada belasan tombak tingginya, dia berdiri gagah di pucuk tiang dengan baju berkibar tertiup angin, setiap kesatria di dunia ini seolah-olah berada di bawah kakinya. Hujan panah masih terjadi, tapi setiba di pucuk tiang bendera daya bidik panah sudah melemah, simlong menanggalkan baju luarnya, sekali kebut dengan perlahan semua anak panah yang menyambar tiba sama rontok ke bawah. Simlong teriak kok ilok ong, mengapa kau pun berubah sebodoh itu? Memangnya engkau dapat bertahan berapa lama di atas? Berapa lama ku tahan di sini bukan soal, jawab simlong dengan tertawa. Yang penting, apakah kau berani naik kes ini? Engkau dapat melihat diriku, tapi tidak berdaya menangkapku ke atas, bukankah hatimu sangat sakit? Jika dapat ku saksikan engkau kebuahkan di bawah, kan suatu kesenangan bagiku? Hektometer, kau kira aku tidak berani naik ke atas teriak kok ilok ong murka? Mendadak ia pun melompat ke atas, dengan daya pantul pucuk pohon, ia terus menerjang ke puncak tiang bendera. Gerak tubuhnya yang indah sungguh harus dipuji. Namun baju yang dipegang simlong segera mengerudung ke bawah bagai segumpa awan, meski cuma sepotong baju yang ringan, tapi di tangan simlong telah berubah menjadi maha kuat. Tubuh koilok ong terapung, mana dia berani menyambut sabetan keras ini, cepat kedua tangannya meraih, maksudnya hendak memegang tiang bendera, tapi angin keras menyambar tiba, ujung baju simlong telah menyambar mukanya. Dalam keadaan demikian barulah kelihatan betapa lihainya gembong iblis ini. Pada detik berbahaya itu sebelah tangannya berbalik meraih hujung baju lawan. Dengan tenaga tarikan ini dia bermaksud menurut ke atas. Akan tetapi simlong lantas mengebaskan bajunya, bret, baju robek, koilok ong juga tergetar mencelat oleh tenaga kebasan itu. Namun begitu dia tidak menjadi bingung, dengan sekali berjumpalitan di udara dapatlah ia melayang turun dengan enteng. Simlong tertawa, serunya, gaya yang indah. Tapi apapun juga engkau tetap tidak mampu naik ke sini. Air muka koilok ong kelihatan masam, sekali raih ia rampas sebuah busur dari seorang anak buahnya, segera ia pasang panah dan pentang busur sambil membentak, kena. Tapi segera terdengar suara peletak, busur malah terpentang patah lebih dulu. Berturut ia ganti tiga busur dan semuanya tertarik patah, satu panah pun tidak berhasil terbidik. Haha, tenaga sakti koilok ong memang mengejutkan, cuma sayang terlampau besar tenagamu, seru simlong sambil bergelak. Mendadak koilok ong melompat ke bawah tiang bendera, teriaknya, Baik, simlong, boleh kau lihat caraku ini. Segera ia pasang kuda-kuda, dengan kuat ia memotong tiang bendera dengan sebelah telapak tangannya. Terdengarlah suara berak yang keras, tiang bendera yang bulatan tengahnya sebesar mengkuk itu tergetar patah oleh tenaga pukulannya. Tampaknya simlong pasti akan ikut terlempar juga dari ketinggian belasan tombak. Anak buah koilok ong sama bersorak memuji kesaktian tenaga pimpinannya. Tak terduga kedua kaki simlong tetap mengempit kencang pada tiang bendera yang tumbang itu, tiang bendera jatuh miring ke sebelah selatan, dia juga ikut jatuh ke sana dari tetap roboh di atas rumah. Haha, memang ingin ku lihat betapa kelihayanmu demikian simlong sempat berolok-olok. Belang, tiang bendera membuat genting sama hancur hingga berlubang besar, sebelum tiang bendera menghantam atap rumah, simlong mendahului meloncat ke atas, habis itu ia terus menerobos ke bawah melalui lubang yang ditimbulkan hantaman tiang bendera itu. Melihat kelicinan simlong itu, koilok ong tercengang dan juga gusar, teriaknya, kepung rumah itu, awasi atapnya. Sembari memberi perintah secepat angin dia terus menerjang ke sana. Rumah itu kecil mungil dan terdiri dari tiga kamar, daun jendela tertutup rapat. Dapat dilihat jelas oleh koilok ong tiada seorang pun keluar dari rumah kecil ini. Sementara itu ratusan orang sudah mengepung rapat rumah ini, barisan pemanah juga sudah mencari tempat ketinggian dan siap dengan busurnya mengawasi atap rumah. Dalam keadaan demikian sukar bagi siapapun untuk lolos begitu saja. Haha, simlong, tak tersangka kau pun bisa mencari jalan kematian sendiri, seru koilok ong dengan tertawa senang. Tapi hal ini pun tidak dapat menyalahkan dirimu, engkau memang sudah menghadapi jalan buntu. Tiba-tiba si nomor satu tampil ke muka dan tanya koilok ong, apakah kita serang saja dengan api? Gemerdep sinar mati koilok ong, serunya kemudian, wahai simlong, dengarkan yang jelas. Ku beri batas waktu hitungan sampai tiga, apabila engkau tetap tidak keluar, segera ku bakar rumah ini supaya engkau terbakar menjadi abu. Si nomor satu tersenyum senang karena usulnya diterima bosnya, ia bergumam. Wahai simlong, sekali ini jika engkau masih dapat lolos dengan selamat. Biarlah aku merangkak dari sini sampai ke Hang Chiu dalam pada itu, sesudah Hong Ling Hoa menutup roboh cujit-jit, cepat ia pegang pula tubuh si nona, lalu berkata kepada Hem Miao Ji, Miao Heng, kau tahu, tiada maksudku membuat susah padanya, aku cuma tidak sampai hati melihat dia mati konyol di sini, maka terpaksa harus kita bawa dia melarikan diri dari sini. Miao Ji mengiakan dengan mengangguk. Jika demikian, marilah lekas kita berangkat kata Ling Hoa. Dalam keadaan tak sadar, sama sekali jit-jit tak dapat melawan. Marilah kita menuju kebalik bukit sana, harap Miao Ji mencari jalan di depan, kata Ling Hoa. Tidak, ku gendong jit-jit, engkau yang mencari jalan, ujar si kucing.